Kejaksaan Negeri Surabaya akan berkoordinasi dengan Dirjen Kemenkungham untuk mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus pembunuhan dinisera Gregorius Ronaldanur. Namun hal tersebut baru bisa terrealisasi setelah jaksa mengajukan kasasi. Menurut Kasi Intelijen Kejari Surabaya, pihaknya tidak mempunyai wawenang untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronaldanur bepergian ke luar negeri. Sementara itu Kejari Surabaya baru bisa mengajukan pencekalan setelah upaya kasasi dilakukan. Sedangkan kasasi belum bisa dilakukan karena Kejari Surabaya masih menunggu salinan putusan pengadilan negeri Surabaya. Padahal pihak kejaksaan telah melakukan eksekusi atas amar putusan hakim dengan membebaskan Ronaldanur dari tahanan. Yang bersangkutan yaitu Gregorius Ronaldanur sudah merdeka, hatinya tidak. Bisa kita lakukan penahanan maupun upaya paksa untuk melakukan penahanan. Melalui imigrasi tentunya akan kita sampaikan cekah tanggalnya supaya yang bersangkutan ini tidak berpergian ke luar negeri. Namun tetap kita menunggu kita melakukan upaya kasasi dulu. Namun hal berbeda disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham menurut Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Kemigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur pencekalan terhadap Ronaldanur bisa dilakukan oleh aparat pendegak hukum lainnya tanpa harus menunggu upaya kasasi dari Kejari Surabaya. Bahkan pengajuan bisa dilakukan melalui online dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Permohonan cekal di luar keimigrasian itu bisa diajubkan oleh APH seperti dari Kepolisian, dari Mahkamah Agung, dari Bank Indonesia, dari KPK, dari BNN dan kementerian lembaga lain yang undang-undangnya memberikan kewenangan hal tersebut. Nah permohonan itu diajubkan bisa dengan elektronik maupun non-elektronik dan beberapa APH ini sudah memiliki PKS seperti yang kita sama dengan Direkturat Jenderal Imigrasi.